Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Syabakah Barakah channel kami Disini kali ini saya akan mereview tentang produk yang sangat terkenal ya Kambium Networks jadi produksi Amerika lah lebih tepatnya bahwasannya Ini yang tipe MPMP Force 180 Disini saya ingin menjadikan bahwasannya Kambium ini sebagai klien Dan Totolink CP900 yang sudah mengudara di video sebelumnya Sudah kita review dengan TP-Link CP610 Sudah berhasil dan sekarang ingin kita tes review kedua alat berikut ini Jadi ini saya beli second ya Sebenarnya saya beli ini saya penasaran ingin memecahkan stigma Bahwasannya MPMP Force yang kami umum ini banyak sih Dari beberapa pernah juga saya tanya di beberapa forum Bahwasannya sangat sulit untuk dikoneksikan antara kedua alat ini Karena khususnya Kambium kalau misalnya kita ingin mengoneksi Koneksi antara access point dengan klien Nah itu mereka kalau satu jenis memang joss memang sangat-sangat bagus Sangat stabil untuk kemampuannya Tapi disini saya ingin mencoba bahwasannya bisa tidak Kalau kita ingin menjadikan ini klien dan ini access point Nah untuk apakah berhasil disini akan kita lihat sama-sama review test review ini Untuk kedua alat ini Simak selanjutnya Simak selanjutnya Karena ini juga bit jadi kabungnya juga cernam ini posisi gambium yang sudah terpasang ini dia routernya karena ini dari cambium dia sudah gigabit jadi gigabit datanya ini keluar ini masuk ke router huawei nya yang port 2 kenapa saya pakai router ini karena dia sudah ethernetnya itu 1 gigabit jadi sudah support ethernet LAN nya dan untuk pemakaian saya gunakan HP access point disini oke sekian kita akan tes bandwidthnya selamat menikmati selamat menikmati ajemennya disini saya taruh ring IP nya 10 10 44 kita masuk oke sekarang kita lihat bahwasannya ini sudah terkonek ya bahwasannya internet status 1000 mbps atau full wireless statusnya oke bagaimana cara untuk konfigurasi kita setting cambium epmp4 180 menjadi client sedangkan access point nya itu adalah total link kita lihat langkah pertamanya ini saya sudah setting jadi ini saya ulang saja bahwasannya radio modenya ini konfigurasi yang pertama di radio nanti kita lihat ada sistem ada network ada security ini radio kita pilih radio modenya itu subscriber modul karena memang di dalam cambium tidak ada yang namanya klien ya ini istilahnya klien ini subscriber modul ini istilah klien untuk cambium kemudian 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 kemudianở modenya itu kita pakai standar wifi jadi kalau sesama Gambium itu Drive formatnya bisa TDD Ataupun APTP Slive Tapi kalau berbeda merek Karena kita disini kan Akses pointnya TotoLink JP900 Jadi saya pilih standar wifi Sedangkan countrynya Karena memang di Kembali lagi bahwasannya TotoLink JP900 itu Pemilihan country code nya itu Ataupun code setting nya itu order Disini juga saya pilih order Kemudian di bawah itu Kita scan channel bandwidth yang Akan kita pilih Nantinya Jadi kita di range berapa Di pita berapa Di band nya berapa Karena memang saya menggunakan 20 mhz Jadi memang sudah Saya aktifkan di TotoLink JP900 itu Channel 64 Ataupun 64 itu Setara dengan 5320 mhz Nah disini power control nya Nah disini juga menentukan Jadi ketika pertama sekali itu Saya buat power control nya itu Sekitar 11 12 13 Jadi memang Saya urutkan dari pertama itu Semana dapatnya itu Jadi yang Ketika saya setting menjadi 20 Transmit output power nya Walaupun disini dibilang minimal Min 24 Dbmi Sampai maksimalnya 30 Jadi Disini saya rasa Di pertengahan Dan ketika Saya test speed Memang dapat sih 50 mbps download 10 mbps nya Upload nya Nah Antenna gain nya 16 Walaupun disini 16 dbi Walaupun disini Adalah minimal 16 Maksimalnya 40 Sedangkan Network entry RSSI Threshold nya Saya buat Min 90 Distance to Access point nya disini Itu 2 km Saya buat Standar lah Sebenarnya Walaupun pada real Real nya itu Bawasannya Sekitar 600an meter 360 Seperti yang Saya sebutkan Sebelumnya Tapi disini Dibaca Kita taruh Standarnya lah Bawasannya Untuk Konfigurasinya Kita buat 2 km Sedangkan disini RTS threshold nya 2346 Ini default nya Kemudian Kita beralih Ke sistem Di sistem nya itu Device name Ini Standar lah Device name nya Saya buat Cambium disini Karena memang Gak ada Merit Cambium yang lain Untuk Terkoneksi Sebagai client Karena memang Baru 2 Tp link Cp610 Dengan Cambium Force 180 Untuk Web aksesnya http Kemudian Untuk Network Time Protokol nya Juga Saya buat Time zone nya Seperti ini Ini masih Default ya Pengaturannya Oke Kita ke Network Untuk Untuk di network Untuk di network Saya buat bridge Network mode nya Itu bridge Dan IP assignment nya Itu static IP address nya Itu 10 10 10 44 Subnet mask nya Itu 255 255 255 255 0 Ataupun Slash 24 Gateway nya Itu 10 10 41 DNS nya Saya pakai google Punya google Filen nya Tidak ada Saya aktifkan Dan ini Masih Bawaan Default semua Untuk security Tidak ada Yang saya Rubah Disini Nah Yang terpenting Adalah Ketika kita Tadi Sudah Konfigurasi Di Radio Jadi Kita kan Sudah Konfigurasi Di radio Itu Nantinya Kita Save Ini Karena Saya tidak Ada Buat Perubahan Misalnya Disini Saya Buat Disini Nah Ini Ada Save Disini Nah Ketika Kita Setelah Save Dia Itu Wajib Kita Reboot Device nya Jadi Supaya Nantinya Bisa Terscan Kita kan Sebagai Client Disini Supaya Bisa Kita Scan Access Point nya Nanti Setelah Kita Buat Tadi Konfigurasi Di radio Seperti Saya Sarankan Disini Kemudian Itu Harus Kita Reboot Device Cambium Baru Nanti Setelah Kita Reboot Kita Lihat Di Monitor Di Kolom Monitor Wireless nya Itu Wireless nya Itu Harus Memang Benar Benar Wireless Status nya Itu Up Jadi Bukan Down Nah Dan Registration Status Disini Itu Adalah Registrate Jadi Memang Terdaftar Dia Nah Ini Contoh Saya Konfigurasi Antara Cambium MP4 180 Nah Country nya Itu Terpilih Disini Adalah Rusia Sedangkan Disana Saya Enggak Pilih Country Di Access Point CP900 Itu Saya Buat Order Kemudian Disini Saya Buat Order Di Cambium Nah Otomatis Kedua Radio Ini Menggunakan Country nya Secara Acak Itu Rusia Nah Disini Registration Status nya Itu Registered Jadi Kalau Belum Success Ini Di Success Ini Itu Berarti Belum Terkoneksi Memang Agak Susah Rada Rada Sulit Untuk Mengkonfigurasi Koneksi Cambium Ke Berbeda Merek Tetapi Saya Rasa Masih Bisa Kita Usahakan Untuk Terkoneksi Antara Kedua Radio Tersebut Jadi Harap Bersabar Bagi Rekan Rekan Yang Menonton Mau Mencoba Harap Bersabar Dan Terus Scan Terus Survey Access Point nya Sampai Benar Benar Sukses Seperti Ini Nah Jadi Kalau Sudah Sukses Disini Di Registration State nya Tertera Sukses Statusnya Nah Nah Ini Adalah SSID Ada Beberapa SSID Yang Terbaca Oleh Cambium EMP4 180 Oke Troopo Chart nya Bisa kita Lihat Seperti ini Ini MBPS Jadi Setelah Saya Speed Test Memang Dapat Full bandwidth Full Troopo Untuk Koneksi Saya Saat Ini Memang Dapat Mungkin Itu Saja Untuk Tools nya Saya Rasa Tidak Ada Yang Nah Jadi Lain Ini Juga Nantinya Melihat Bahwasannya Koneksi Kualitas Pointing Kita Nantinya Tapi Yang Penting Adalah Konfigurasi Itu Di Radio Kemudian Nanti Di Monitor Setelah Kita Konfigurasi Di Radio Dan Dicek Berulang Ulang Kali Itu Di Wireless Untuk Di Cek Berulang Kalau Memang Sudah Wireless Status Up Ethernet Status 1000 Mbps Ataupun Full Karena Ini Full Nya Saya Memakai Router Di Bawah Nya Itu Huawei HG Yang Bawaan Telkom HG Berapa Gitu Memang Dia Ethernet Sudah Gigabit Gitu Oke Mungkin Itu Saja Kalau Kita Lihat Home Nya Itu Ini Dia Antenaget 16 Db Seperti Tadi Dan Uplink Ini Uplink Sama Down Link Nya Itu MCS 15 Ini Yang Tertingginya Jadi Drop Yang Tertingginya Disini Nah Ini Tadi Kenapa CN Maestro Nya Itu Connecting In 2 Minutes Jadi Tadi Ada Saya Restart Ini Untuk Tes Apakah Normal Mungkin Itu Saja Untuk Koneksi Antara Kambium EPM P4 180 Jadi Tidak Ada Menutup Kemungkinan Bahwasannya Tidak Bisa Dikonfigurasi Antara Kedua Alat Ini Baik Itu Kambium Ataupun Totolink Karena Berbeda Merek Buktinya Saya Sudah Buktikan Disini Terkoneksi Antara Kedua Radio Wireless Ini Sekian Oke Sahabat Sahabat Barakah Channel Kami Setelah Kita Mereview Tes Tadinya Bahwasannya Kedua Alat Ini Kita Pancarkan Dan ini Sebagai Klien Di atas Tower Dan Totolink JP 900 Sebagai Akses Point Yang Memang Sudah Mengudara Dari Sebelumnya Di atas Tower Nah Ternyata Kedua Alat Ini Bisa Digunakan Bisa Terkoneksi Antara Kedua Alat Ini Jadi Memang Ada Beberapa Pemilihan Modul Seperti Di dalam Kambium Kita Menggunakan Standar Wi-Fi Jadi Tidak Menggunakan TDD Ataupun Yang Khusus Untuk Sesama Produk Kambium Jadi Ternyata Ketika Kita Menggunakan Standar Wi-Fi Dan Alat Ini Kita Pointing Secara Pas Dan Itu Akan Dapat Hasil Yang Maksimal Juga Jadi Disini Saya Sudah Berusaha Untuk Mencari Memecahkan Time Stigma Tadi Bahwasannya Keduanya Ini Bisa Terkoneksi Nah Apabila Para penonton Memang Mau Mencobanya Silahkan Karena Ini Adalah Sebagai Eksperimen Pribadi Saya Dan Saya Rasa Ini Adalah Karena Dia Sudah Gigabyte Sudah Gigabyte Dia Port Internet Jadi Saya Rasa Sangat Cukup Untuk Menghantarkan Internet Yang Cepat Jadi Silahkan Dicoba Apabila Yang Ingin Coba Berikut Adalah Video Kami Dan Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Apabila Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh